Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... dan sebentar lagi memasuki musim mudik lebaran yang membuat warga khawatir dengan tindakan para calo. Kepolres Cilegon, AKBP Eko Cahyo Untoro mengatakan untuk meminimalisir kejadian serupa. Pihaknya bakal menyediakan tim Satgas Gakum yang akan berkeliling ke titik krusial saat mudik, guna mengantisipasi aksi kejahatan yang menyasar para pemudik. Lagi dikerja sama anggota saya, calo tersebut yang di daerah Merak, saat ini yang dua orang itu belum ada di rumah. Saya minta dua orang itu yang calon itu segera menghadap ke polis atau ke polisi. Terima kasih. Diketahui kepolisian tengah memburu kedua orang yang melakukan pengancaman dan meminta keduanya untuk segera menyerahkan diri kepada aparat secepatnya. Ali Andra Ibrahim, Jurnalis Bantan TV dari Cilgon, memberitakan.